Dari sedan, sekarang saya mau review SUV nya Volvo XC90 Ini T5 Saya ga mau T5, saya maunya T6 Hasilnya sama dengan S90 T6 B424 T27 2000 cc 4 silinder twin charge Turbo charger dan super charger Tadi sudah saya sebutkan panjang lebar Di S90 Dan dia tenaganya sama 320 PS Mari kita masuk ke Bangku pengemudi terlebih dahulu Sama dengan S90 Bangku pengemudi juga favorit saya Di XC90 ini Coba bedanya Kalau S90 Yang ada di depan sana Saya paling suka Bukan hanya di bangku pengemudi Tapi juga di bangku belakang Anda bisa menikmati angin sepoi-sepoi Dari nasi Sopirnya Bisa ada pulis deh Pulis-pulis di belakangnya Oh iya XC90 ini Persedia dalam pilihan 4 tempat duduk Hanya ada di pas saat Tiongkok 5 tempat duduk Seperti yang sedang saya review saat ini Dan 7 tempat duduk Yang ada di sebelah kanan saya Kalau T5 Mesinnya sama dengan S90 T5 Oh iya XC90 ini Kalau bukan yang all wheel drive Seperti yang sedang saya review sekarang Dia juga berpenggerak roda depan Ini secara ini sama kok dengan S90 Cuma bedanya kalau S90 itu Start stopnya ada di belakang tuas transmisi Tapi kalau Eh maaf maaf Tuas start stopnya S90 itu sama kayak gini Jadi cara kerjanya kalau Anda mau menyalakan mesin Tinggal geser ke kanan Mematikan mesin Geser ke kiri Nah itu Cara kerjanya Di S90 saya lupa Bukan di tuas transmisi Tombol start stopnya Tapi begini Saya lupa tadi Sedangkan fokus ya sebabnya Karena terlalu excited dengan S90 ya Oh iya Oh iya Ini sama kok Bahannya Soft touch Bukan plastik loh Walaupun ini impor Malaysia Kayunya Kayu asli Jangan ditanya Hehehehe Transmisinya 8 percepatan otomatis Head unit Terintegrasi Ada rem parkir elektronik Ada assist Ketir Ada pengaturan lampu send kiri Folk lampnya Depan belakang Pengaturan wiper Sebelah kanan Power backdoor Selebihnya Sama Kecuali Teku si elektriknya Ada 3 memory Nah ini nih pengaturan ini Ini untuk Ini untuk menebal Menebal Ini ya Menebal ketinggian Menebal Apa untuk sadaran Ini maju Naik Tinggi Nah ini naik Yang spesial lagi Ada otomansit loh Gak ada semi otomansit lah Tapi ini dianturnya gak tau nih Gimana caranya Hahaha Airbagnya ada 9 total Karena ini juga termasuk bintang 5 loh Oke Oke kita Oh Satu lagi Anda bisa menghubungkan HP anda Melakukan mirroring kesini Magnus gak tuh Pake bluetooth Di S90 juga ada Kita coba di bagian belakang Sama dengan S90 Lenggak banget tuh Headroom Walaupun ada sunroof Ini panoramic roof ya Pemirsa bukan sunroof biasa Ini panoramic roof Nah untuk Bangku belakang bisa maju Ini udah posisi paling maju Belom ya Ini posisi paling maju nih Pemirsa Tapi Lenggak banget Lenggak banget kan Lenggak ya Reclining Wow Ini udah posisi paling nyak Aduh AC nya juga bisa anda main mainin Pada tangan tombol Kalo belum biasa sih repot Hehehehe Kalo belum biasa sih repot Kalo belum biasa sih repot Ini Apa Armrest nya unik Sayangnya dia tidak Cup holder nya di dalam Dia tidak di luar kayak S90 Aduh Hebat Hebat Marvelous Marvelous Oke Volvo XC90 T6 All wheel drive Yang sebelah kanan itu T5 all wheel drive 7 penumpang Ini 5 Ada ini 5 penumpang Ada hybrid Ada Kalo belum puas dengan T6 Ada T8 Mesin nya sama B424 Tapi beda ya Kalo S90 T8 Twin NC itu B424 T27 T28 Maaf Tapi kalo XC90 T8 Itu B424 T3 5 2000 cc juga Drive E Tenaga nya sama kok 407 PS Cuma mesin nya doang Yang beda Baik Kalo bangku baris ketiga XC90 itu Sepertinya cuma muat buat anak kecil Hehehehe Lawan dari XC90 ini Adalah Mercedes GLE Audi Q5 Dan BMW X5 Lawannya Tapi kalo di Indonesia lawan ini Tapi kalo diliat dari segi mesin pemeriksa Dan juga dari segi seating Karena yang sebelah kanan saya ini 7 orang Lawannya paling pas adalah Chevrolet Captiva Nissan X-Trail Dan Honda CR-V Turbo Kan ini juga bermesin Turbo Kecil Jadi bersiap ya kalo anda penggemar X-Trail CR-V Turbo yang 7 penumpang Inilah lawan anda XC90 7 penumpang Tapi kalo yang penggemar X5 GLE Atau Q5 Lawan anda adalah yang ini Jangan kemana-mana Karena masih banyak lagi yang mau saya review setelah pesan-pesan yang kemudian Yang paling 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 naik Jangan kemana-mana Terima kasih.